Halo bosku jangan lupa like dan subscribe secara gratis ya Kemajukan channel baru ini, terima kasih yang sudah subscribe Persija Jakarta bersiap menghadapi Barito Putra pada laga latutan Liga 1 2021 pada Jumat tanggal 5 November 2021 pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat live di Indonesia dan video Saat ini, Sekuat Macan Kemayoran ada di posisi ke-8 klasmen sementara dengan torayan 14 poin dari 10 kali main Sedangkan, Barito ada di peringkat ke-16 klasmen sementara dengan torayan 8 poin dari 10 kali penampilan Sebelum menghadapi Barito Putra, Persija Jakarta telah menjalani seri ke-2 Liga 1 2021 dengan hasil yang kurang maksimal Dalam 4 laga, Persija hanya mendapatkan 1 kali kemenangan melawan Madura Linetic, sekali imbang saat menghadapi Persik Dan 2 kali menang kalahan saat menjamu Arema dan Persebaya Tim bersultan Alessio itu pun rutin memasukkan gol di pertandingan tersebut Total 6 gol telah bersarang di gawang antri tani Di laga kontra Arema dan Persebaya masing-masing memasukkan 1 gol Saat melawan Madura Linetic, Persija kebobolan 2 gol 3-2 dan 2 gol juga saat melawan Persik Oleh karena itu, asisten pelatih Persija Jakarta Sudirman meminta pemainnya untuk meningkatkan komunikasi agar bisa terlihat lebih baik lagi Pemain belakang harus ditingkatkan kembali komunikasinya Pemain harus tahu bahwa masuk ke lapangan memiliki tanggung jawab yang besar untuk bisa memberikan 3 poin Kata Sudirman Di seri kedua ini, saya pikir pemain kaget masuk ke lapangan seolah-olah hanya untuk masuk saja Tapi tidak bertekad memberikan 1 perubahan ke dalam permainan Kata Sudirman Sementara itu, Back Senior Persija Jakarta, Maman Abdul Rahman Mengatakan bahwa 6 kebobolan di seri kedua adalah hasil yang adil dari seluruh pemain Hampir setiap kebobolan karena kesalahan kami kurang fokus, kurang koordinasi, dan kurang komunikasi Itu yang harus kami tingkatkan lagi untuk menjaga lini belakang kami Kata Maman Saya sudah katakan berkali-kali, memang hasilnya belum maksimal Itu yang harus kami perbaiki Kata Maman Oke, itu saja Jangan lupa like dan subscribe secara gratis ya Terima kasih Terima kasih